Halo sahabat semua, bertemu kembali di channel kolores ya. Kali ini saya akan memberi sedikit tutorial bagaimana caranya mewarnai foto jadul ya. Di sini saya sudah punya objek yaitu Captain Pierre Tendean. Di sini kita pergunakan aplikasi Android yaitu PixUp Pro. Untuk caranya silahkan pilih mode gambar ya. Di sebelah bawah, itu yang kayak kuas-kuas itu. Nah, pilih itu, terus gambar. Nah, sekarang kita tap pojok kanan bawah, layar. Nah, kita pilih layar, kita bikin layar kosong ya. Nah, lalu kita pilih lagi, terangkan. Nah, berikutnya kita akan mewarnai objek pertama yaitu skin atau warna kulit ya. Kita atur aja seperti di video ini. Warnanya apa ini ya? Kayak orang gitu ya, agak kecoklatan. Kita atur kuasnya, ketebalan kuasnya kita atur. Oke, selanjutnya kita akan mewarnai. Langkah pertama, saya akan mewarnai kulit ya. Oke, kita geser-geser aja kuasnya begitu. Untuk mewarnai bidang kulit gitu gitu. Terus, pelan-pelan saja. Jangan khawatir jika agak keluar itu bisa dihapus gitu. Oke. Selalu, selalu aja santai. Oke, kita habisin untuk mewarnai kulit dulu ya. Jangan khawatir jika brush-nya itu, warna itu agak keluar sedikit. Nanti bisa kita hapus gitu. Oke, udah selesai. Sekarang kita turunin opacity-nya ya. Jadi kita turunin opacity-nya. Oke, mungkin kayak gini cukup ya. Nah, kan udah kelihatan yang keluar-keluar itu warnanya yang keluar kita bisa hapus-pilih hapus. Lalu kita atur mode hapusnya ya gitu. Oke, bagian mata juga yang agak keluar-keluar tadi. Waktu kita mewarnai ini bisa kita hapus. Oke, disini juga. Selanjutnya, agak ketebalan. Kita kurangin sedikit lah. Ini di bagian alis juga ada. Jadi kita hapus. Warna-warna yang tidak kita kehendaki ya. Seperti itu. Oke. Kemudian hidung juga ada sedikit. Oke, udah selesai. Nah, udah selesai untuk pewarnaan bagian kulit dasar. Selanjutnya kita lebur ya. Kalau udah sip, kita lebur. Lalu kita buka lagi. Tanda tambah itu layar kosong ya. Lalu selanjutnya kita akan bikin rona-nya begitu. Biar enggak terlalu pucat-pucat juga. Jadi warnanya kayak merah-merah marun lah. Seperti itu. Ini untuk warna rona wajah ya. Jadi kita atur. Brush-nya. Kuasnya kita atur dulu. Oke, kita sudah mulai untuk mewarnai lapisan kulit wajah ya. Ini untuk bikin epek-epek kronanya begitu. Jadi kayak ada merah-merahnya. Biar wajahnya enggak terlihat pucat seperti itu. Oke, kita turun opacity-nya. Kita kira-kirain aja ya. Supaya enak dilihat aja sih sebenarnya. Oke, di bagian mata kita kasih juga. Epek-epek krona. Bagian dagu juga. Setelah itu bagian telinga. Di bagian leher juga. Nah kan, sudah terlihat rona wajah beliau begitu. Betulnya beliau ini orangnya putih. Nah kan, sudah mulai terlihat kegantengan beliau begitu. Nah, kita masih di bagian mata. Kita kasih efek-efek krona merah di bagian jidat juga. Ini mata. Kayaknya mungkin sudah pas saja ya. Sudah siap. Kalau sudah siap, kita leburkan lagi. Biar jadi satu. Selanjutnya kita bikin layar kosong lagi. Di sini kita masih menambahkan ya efek krona wajah yang lapisan ketiga. Oke, di sini saya ambil pink aja ya. Itu biasanya di bagian pipi yang ada. Kayak krona-krona gitu. Oke, di sini kita kasih krona wajah di lapisan ketiga. Sekarang kita turun opacity-nya. Biar terlihat gimana gitu ya. Nah, kita turunin lagi opacity-nya. Biar nggak terlalu lampak kita ubah ke mode lapisan ya. Tadi normal. Sekarang ke mode lapisan. Nah, ini kayaknya masih terangan nggak bagus juga sih. Jadi kita turunin lagi. Nah, kita kasih krona-kronanya kayak warna-warna pink. Kolaborasi sama merah marun tadi ya. Biar ada efek-efeknya kayak gitu. Biar foto ini terlihat seperti hidup lah. Jadi itulah gunanya kita kasih lapisan-lapisan seperti itu. Kita turunin lagi ya opacity-nya. Terlalu minor gitu. Ini mungkin di 2%. 2% mungkin udah pas ya. Udah matching aja. Nah kan, udah selesai. Untuk Mewarnai kulit. Setelah selanjutnya kita lebur. Selanjutnya kita akan Mewarnai bagian Bibir ya. Bibir kita kasih warna merah. Marun juga. Tapi agak gelap sedikit. Kita zoom. Oke, kita atur kuasnya dulu. Oke, kita warnain area bibir. Pelan-pelan saja. Biar hasilnya bagus begitu. Sekarang kita turunin opacity-nya. Oke, kayaknya udah mantap lah. Bagian bibir udah final. Nah, sip lah. Oke, kita lebur. Kita lebur lagi. Udah dirasa pas. Sekarang kita mewarnai Bola mata. Beliau ini kebetulan informasinya Dalam matanya adalah coklat ya. Jadi kita warnain coklat. Nah, sekarang kita atur lagi opacity-nya. Kita perkecil lagi. Kuasnya kita perkecil ya, maaf. Oke, sekarang kita melakukan Memwarnai bola mata ya. Kebetulan mata beliau informasinya Dalam warna coklat ya. Jadi kita turunin opacity-nya. Kayaknya udah pas lah. Sekarang mata sebelah. Tanah lagi ya. Kita warnain pelan-pelan saja. Nah, kayaknya udah matching aja lah. Udah match. Kalau dirasa udah pas. Menurut feeling kita, Sekarang kita lebur lah. Selanjutnya kita buka lagi light kosong. Lepisan kosong. Sekarang kita atur di lapisan. Nah, sekarang kita mewarnai warna tembok. Ini warna tembok ini Saya ambil warna kuning aja lah. Untuk garis-garis tembok. Kita atur lagi kuasnya. Ketebalannya. Besar kuas. Oke, kita zoom. Dan kita mulai mewarnai lagi ya. Oke, tarik pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Santai. Oke, buat kamu yang belum subscribe. Silahkan subscribe, like, comment, and share ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut lagi. Mewarnai dinding ya. Ini dinding apa tembok ya. Tembok kali ya. Pelan-pelan saja. Kita warnain. Warna kuning. Ini saya ambil warna kuning aja ya. Terus, kita habisin warna temboknya ya. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya. Terus. Satur lagi kayaknya kebesaran. Kita habisin. Tinggal sedikit lagi. Oke. Sudah selesai untuk mewarnai tembok. Kayaknya terlalu ngejreng ya. Kita turunin aja opesitasnya. Opesitasnya kita turunin. Nah, udah final. Menurut saya udah matching aja lah. Fotonya seperti itu. Oke, kita lebur. Jika dirasa udah sip, kita lebur aja. Nah, sekarang udah jadi foto Captain Pierre Tandian. Seperti ini. Jika udah jadi fotonya. Jadi tinggal kita simpan aja fotonya. Oke. Cuma itu saja tutorial mewarnai foto jadul. Kalian bisa praktekin sendiri di rumah menggunakan aplikasi PixArt Pro. Jadi, tonton dari awal sampai akhir ya. Bagaimana cara-caranya begitu. Mewarnai foto-foto jadul. Silahkan berkreasi sendiri. Dicoba. Jangan takut salah. Karena saya dulu juga sama. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.